Intro Di samping itu dalam rangka berburu katalog induk daerah guna menghimpun katalog koleksi dari berbagai jenis perpustakaan yang mencakup semua bidang ilmu pengetahuan. Kepala Dispersif Kalsal mengunjungi Masjid Pusaka Banuwa Lawas sekaligus berkesempatan memandikan benda pusaka yang ada di masjid tersebut. Terima kasih telah menonton! Dalam kunjungannya ke Masjid Pusaka Banuwa Lawas di Desa Banuwa Lawas, Kejamatan Banuwa Lawas, Kabupaten Tabalong, Kepala Dispersif Kalsal Hacah Nurlianir Dardi mendapat kesempatan menggendong dan memandikan benda pusaka yang dimiliki masjid tersebut. Benda pusaka yang diperkirakan berusia 395 tahun lebih tersebut merupakan salah satu sungkul puncuk tiang dari 4 tiang masjid yang terbuat dari kayu ulin dengan warna hitam pekat. Benda pusaka yang dibungkus dengan kain berwarna kuning ini dibersihkan dengan menggunakan air kembang hingga dilakukan penggantian kain pembungkus benda pusaka. Dan kami ada yang kami harapkan sekali ya ini mengenai sireng ya, sireng yang istilahnya itu tidak membutuhkan karena kondisi penjid ini ada sepanjang istilahnya dipenuhi oleh halor jalur sungai. Nah jadi sekali lagi yang kami berpesan, undang-undang biar ya menyampaikan langsung lawan pemandirin, artinya Gubernur Kalimant Salatan. Nah itulah pesan kami Pak, doang-doang biar diperjalanan kembingkan dan selamat. Amin, amin. Ya, tidak bisa lagi berkunjung ke sini Pak. Amin. Ya, kami terbuka di sini, siapapun terbuka. Selain melakukan ziarah, Kepala Dispersi Karsel Haji Nur Lianidardi dalam kunjungannya ke Masih Pustaka Banu Walawas juga menjadi salah satu serana kerjasama antara perpustakaan melalui jaringan informasi daerah dalam rangka berburu katalog induk daerah guna menghimpun katalog koleksi dari berbagai jenis perpustakaan yang mencakup semua bidang ilmu pengetahuan. Dari kegiatan ini, buku-buku yang diterbitkan para penerbit dan penulis baik dari pemerintah maupun swasta akan dijadikan sebagai bahan pembuatan bibliografi atau publikasi yang berisi data atau informasi yang membuat judo-judo buku yang terbit di Banuwa sebagai alat telusur bagi pemustaka. Selain ditabalong, Dispersi Karsel juga menyaksikan wilayah lainnya seperti daerah Banuwa Anam. Erwin Yudhanwari, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!